Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tadi bapak bilang, bapak tinggalnya di depan kantor Iya Kenapa bapak bisa kena macet? Bapak gak konsisten? Tadi bapak bilang, bapak jalan kaki Loh, ibu kan gak pernah tau Jadi gini bu, nih lupa saya Ini kali nih bu nih Nah, ini kantor saya Saya kan muter bu Jauh juga Itu jauh juga Kenapa Anda tidak membuat jembatan Di antara kantor dengan rumah Anda Beda wilayah Pak Makanya juga kadang-kadang instruksi jalanan suka begitu Pak Main salah-salah Itu bukan kebuatan gue Calontong Dari mana nih Saya perkenalkan diri dulu Saya Calontong, salam lempar Saya penggemar jajaran Batu Aki Imad Bersyarat Pejabat Akhirat Sebenarnya Pak Yang kita bahas ini sebenarnya tidak ada masalah Iya saya juga setuju Sebenarnya tidak ada masalah dari yang kita Bicarakan ini karena Kalau itu ada masalah karena kita Permasalahkan saja Dan masalah itu datangnya sebenarnya dari Pemikiran masyarakat kita sendiri Ibu Oki mengatakan Yang kaya makin kaya Makin miskin Karena apa? Yang namanya kekayaan itu kan terlalu kaya Kemiskinan terlalu miskin Kegemukan terlalu kemuk Kegendutan terlalu gendut Iya Bapak ngomong apa sih? Kekurangan terlalu kurang Ini maksudnya membedakan Segala sesuatu yang berlebihan Atau yang sangat kurang Itu tidak baik Satu itu Makanya gak ada yang pas Jadi itu yang pertama Kedua Yang kita ini kadang-kadang iran Sudah salah Disalahkan Iya itu salah Harusnya Betulan atau betul-betul salah Itu baru Pak pejabat gak pusing Masa sih? Saya pusing Saya pusing Kalau ada yang salah Harus dibetulkan pak Lanjut Nah itu yang kedua Yang ketiga Kita ini terlalu diskriminatif Dalam hal apapun Misalnya Ini Yang dibahas ya Pejabat dikasih Tunjangan Ini kan diskriminatif Kenapa tun gak boleh Disatuin Tunjangan Tunjangan itu insentif Ah insentif Asal katanya dari tunjang Menunjang Tunjangan itu adalah lagunya pak Tunjangan 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 Kalau bapaknya Di pajang Pajangan Bapak gimana sih saya? Iya saya gimana? Bapak maksudnya Iya bapak ini Saya gimana? Ngomongnya yang jelas dong Nih Mohon maaf Saya kalau diperingatkan yang lain Masih terima Anda ngomong gak jelas Ngingetin saya Ngomong gak jelas Ini saya mau bicara ya Ini saya khawatirnya tadi berantem Jangan-jangan gak tau nih Anda tau gak bedanya Apa sih Pejabat negara Apa sih Pegawai negeri Apa sih Penyelenggara negara Anda tau bedanya gak? Bapak tuh nanya apa siapa sih? Anda semua yang tadi bicara Mengeluarkan pendapat Nanti kita akan lihat perbedaannya Emang ada yang tau? Gak ada Anda yang tanggung jawab dong Anda yang mengatakan itu Saya cuma tanya pak Ya kalau gitu kita akan cari Setelah yang satu ini Menyatasi masalah Tempat solusi Bukan pejabat Bukan pak lurah Bukan camat ya pak Ini stempel kelurahannya nih Kayaknya pak yang ngomong pak Eh Kalau ngomong suka benernya orang Bapak saya balik lagi Ke masalah fasilitas Sebenernya kan fasilitas Fasilitas itu dikasih Supaya para pejabat ini Fokus Dengan masalah yang memang Sebenar-benarnya Menjadi tanggung jawab dia Coba misalnya kayak anak-anak Mahasiswa universitas Kalau fasilitas kampus Anda busuk Kesel gak? Tapi coba kalau mereka dikasih Perpustakaan yang baik Bukunya juga baik Kan mudah-mudahan bisa jadi Mahasiswa yang baik juga Kan analoginya seperti itu Nah itu kek Yang didengar Yang dimaksud dengan Cipan itu Semuanya logika Logika pak Fasilitas yang didapat Para pejabatnya enak pak Tapi apa yang didapat rakyat Yaudah Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Dan saya mau belain satu lagi Sebentar Kalau lagi Apa rapat suka tidur Ya Emang Hey Emang anda pikir enak Tidur sambil duduk Suami saya tuh setengah mati Tidur sambil duduk Itu juga gak gampang Tolong hargain itu Kita mungkin bangkunya dijajarin dulu Baru tidur pak Baru kita ngojok Itu juga kondisi yang tidak nyaman Harusnya kerja Malah tidur Kayak sekarang nih Bo Eh mohon maaf Ngapain tidur Dibahas sih Iya maksudnya mereka Tidur sambil duduk Sebenarnya enak juga Yang susah itu Tidur sambil bangun Pengudahan bapak Iya pak Jadi Begiripah Jangan melihat Pejabat itu Selalu Yang jelek Jelek Tapi lihat dong Fokus dengan Yang baik Baik aja Mungkin Kayak saya pak Orang mungkin Gak ada yang tau pak Kalau saya tuh Bangunnya jam berapa Ke kantornya jam berapa Iya Jadi tidur Waktu tidur bapak aja Berapa jam pak Dua pak Tuh dua Maksudnya tiap dua jam Dia tidur pak Iya pak Itu pemalesan namanya loh Pada siapa pak Kata saya barusan Bapak pernah lihat Saya tidur belum Belum Makanya kalau belum Besok bapak ke rumah Oh iya Saya akan membuktikan Kalau anda Tiap dua jam tidur gitu ya Jam tujuh pagi Ke kantor Buda di kantor Jam lima Udah di rumah Saya pulang pak Lima sore Belum lagi Macetnya pak Wah Jakarta Macet pak Maaf maaf pak Tadi bapak bilang Bapak tinggalnya di depan kantor Iya Kenapa bapak bisa kena macet Bapak mau konsisten Hah Tadi bapak bilang Bapak jalan keki Loh Ibu kan gak pernah tahu Jadi gini bu Nih ini lupa saya Nih kali ini bu Nah ini kantor saya Saya kan muter bu Ya jauh juga Itu jauh juga Jauh pak Kenapa anda tidak membuat Jembatan di antara kantor Dengan rumah anda Beda wilayah pak Makanya juga Sekadang-kadang Ispraktu jalanan Suka begitu pak Men salah-salah Itu bukan Kabupaten gue Iya Jalan keki Loh Ibu kan gak pernah tahu Jadi gini bu Nih ini lupa saya Nih kali ini bu Nah ini kantor saya Saya kan muter bu Jauh juga Itu jauh juga Jauh pak Kenapa anda tidak membuat Jembatan di antara kantor Dengan rumah anda Beda wilayah pak Makanya juga Sekadang-kadang Ispraktu jalanan Suka begitu pak Men salah-salah Itu bukan Kabupaten gue Iya Calontong Dari mana nih Saya perkenalkan diri dulu Saya Calontong Salam lempar Saya penggemar Jajaran Batu Aki Imat Bersyarat Di singkat? Pejabat Akhirat Sebenarnya pak Yang kita bahas ini Diburah gak ada masalah kok Iya saya juga setuju Sebenarnya tidak ada masalah Dari yang kita Bicarakan ini Karena Kalau itu ada masalah Karena kita permasalahkan saja Dan masalah itu Datangnya sebenarnya Dari pemikiran Masyarakat kita sendiri Yang salah Ibu Aki mengatakan Yang kaya Makin kaya Makin miskin Karena apa? Yang namanya kekayaan Itu kan terlalu kaya Kemiskinan terlalu miskin Kegemukan terlalu kemuk Kegendutan terlalu gendut Bapak ngomong apa sih? Kekurangan terlalu kurang Ini maksudnya Membedakan Segala sesuatu Yang berlebihan Atau yang sangat kurang Itu tidak baik Satu itu Makanya gak ada yang pas Jadi Itu yang pertama Kedua